Walaupun gak ada ujug-ujug loh dia nanya Gimana lo? Lagi ngapain? Lo kenapa? Kok hati gue kayak gak enak? Lo ngapa? Kok lo bisa begitu ya sama gue? Kayaknya enak rumah kita bereskalator lagi Semua lagi, mau apa lagi semuanya? Assalamualaikum selamat pagi Pagi Pagi-pagi Dia udah bangunin gue kerumah Jadi gue gak nyepin makanan apa-apa Yaudah biarin deh Gue kerja makan nasi udh kampung Terus terah mau enak Gak cepetan muka gue liat nih Ini nasi udh kampung Nasi udh kampung terkenal Mana sih nasinya? Oh ini Ini nasinya masih ini Ini miringnya Nasinya mana sih? Oh ini Pagi udah dateng rumah orang Gak ada kebar, gak ada apel Mana sih? Coba cepetan Mana sih ini Kita lagi ada di konten podview Alias podcast review Oh Pengen tau lidahnya Aruben Bener gak nih? Sama tau makanan enak apa enggak Gue pengen tau aja ah Lidah lu ah Ini nasi udh, nasi udh terenak disini Harganya murah Gak usah pake ginian Gak usah pake ginian Gak usah pake ginian kan udah ada alasnya Alasnya buat apa? Ya dibawahnya gini Tatakin Eh ah kan cara makan orang Terserah orang-orang dong Hah? Yaudah sudah diri deh Nah Gue marahin gue Nah Ini Aruben pagi-pagi dateng kemari Kita udah gak ada persiapan apa-apa Jadi udah kita ajak podview aja deh Kita ajak podview dia makan nasi udh Nasi udh terkenal di depok Di kampung Ini terkenal banget emang? Terkenal banget ah Kok keras banget yah? Hahaha Nampus nih lu ketawa Lo yang ngomong terkenal Terus lo yang ngomong kok keras banget yah? kan ga ini kelamaan ga tadi kali mana gua tau malang coba gua pengen tau ah selera ini gorengannya panas ah habis juga tak ketahin enak ya? jujur sama adek apa rasanya? review review mau demen sambal kacang ini gua demen masa? emang ga perlu ga demen sambal kacang? suka ga pedes kan? terus ini? ini pedes enak? enak, terus nasinya ini katanya paling terkenal ah yang gua beli, gua malah demen nasi begini keras? gua ga demen nasi pulen ya bagus, nah ugi tuh tungguin ampe besok biar lebih keras ini bisa bedanya nasi keras sama nasi kera hahaha ini ah nasi ini ada sejak tahun 1980 lu bongkok dong nih orang? itu penurunannya yang jagain sekarang anaknya cucunya kacangnya namanya nasuduk pak ali si ali? kenal lu nyapa sih? gua pengen ngamuk si ali embe itu kenal engga, gua nanya ini berapa sumungkusnya? puli rebu lu kalo mau nitip ama gua bisa lah tiap hari, misalnya lu 10 orang tapi satunya gua jadiin 20 tapi 200 lu tiap hari ini gua selesai rwenda jongkok di dapur dia masang lu bantu usaha temen dong lu pengen usaha namanya castip lu hahaha ga ga? gorengannya enak banget ah ini langganan kita ini 10 rebu? lu emang nasi duduk di deket rumah lu berapa? lu mah nasi duduk pondok indah jauh samain mana selbuk ganggu sama gua lu ga kok gitu ya lu kesel banget rasanya ini 10 rebu dia nasinya banyak begini, dia untung banget kan ya lu nih di pondok indah gua pengen tau lu kan tinggal di pondok indah berapa lama? 2 tahun lu ada pa rtnya perumahan begitu? hahaha gua di apartemen juga ada pa rtnya giling gitu emang juga apartemen ada kan bukan per kampungan ah akhirnya kan kalo tapi dia tinggal di apartemen tuh pendirinya dimana? di tanah itu kan ga diri ikut di wilayah itu gua punya apartemen bermata hijau ya itu siapa nama pa rt gua? ah lu ga tau nanti pondok indah gua lupa kan lah kalo lu dulu izin-izin acara ga ngomong sama pa rt ajudan ya maju kemarin gua kadang suka kaguk kalo nongkrong ngomong bapak bapak ngomong apanya gua kadang suka bingung hahaha ada yuk gua sama grup rt rumah rt gua remkuau ada oh ada lu tanpa di alpon? ada ada cukup mantau aja sama sumbangan deh ya paling gede mah itu kayaknya jarak rt gua ga sumbangan ya tundok indah ya ga ada sumbangan beda sama kita ada gitu-tetok pintu gerbang ada gitu-tetok pintu gerbang ga ada gua tapi himbawan misalnya ini portal dibuka jam segini ini 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 ada tuh dan nomor lu juga masuk disitu ada? masuk disitu hmmm terus kalo kayak lomba makanya gua kadang kalo ganti-ganti profil suka malu ngerti ga? hahaha iya ga? hahaha oh pantes ada tangga profil lu ah yang duduk di kantor pake baju kantor api hee itu ya hahaha jadi kayaknya tangga 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 alpapinya gini ojir lang kantarannya sibuk banget kita kayaknya hahaha aduh Allah tapi selalu dipondok indah berarti udah pondok indah udah ga ada orang yang ngekotok cintu baru ben bisa sumbangan ada aja kadang mah oooh suka belaga-belagaan yang lari pagi oooh kok bisa tau belaga-belagaan lari pagi lu? katang rumah hmmm itu belaga-belaga kalau ternyata lingkungan perumahan gede juga ada pak rt nya dia ini cuma buat disampung doang ada lu tengah ngerti apa? terus kalo lomba 17an tuh bikin juga? lu gabung? gue bingung hahaha gue gabung gue kalo ngobrol sama bapak-bapak gue apa yang kita bahas yuk ya lu tanya urusan kerjaan gimana pak dah gitu bapak-bapak kalo ngomongin mobil motor gue nyambung kagak hahaha gue mau ngapain karang dongong wow hmmm gue bingung ini kita sambil ngobrol ya ah ngapasih kalo setiap di acara ah selalu kalo apa-apa selalu ngelindungin adek selalu ngebelain adek yuk gua tuh ya dari lu awal aja tuh gua udah apa ya gak bisa ngelakuin apa-apa gitu karena gua hanya bisa ngelindungin dengan cara gua sendiri gitu tanpa mesti ngajakin orang tanpa mesti nah tuh ada e-reject-reject nya ya iii gapapa bu gua rasa lebih panas lagi kalo anak kita dikatain bu hahaha sorry ya kiss you aku emosian kalo anak aku enak 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 kayak ayah tapi gua apasih tadi kenapa gua belain lu tapi lu tuh selalu ngebelak tuh gak ngecap bener dengan cara lu sendiri tanpa gua liat tau tau lu ngebelak aja lu jagain aja anak gua bilang gini yuk pertama menjadi lu itu gak gampang kenapa gue dari awal lu hamil ini iya gua udah iya gua akan berhenti ketika lu nanti sudah bersuami iya itu kata-kata kata-kata arubet kalo tinggal lu nanti bersuami udah lu udah tugas suaminya iya kalo ini gua ibaratnya abangnya udah sampai sini aja nih gitu tapi ya gangguan yang kayak gitu-gitu itu yang buat gue terkadang ada resikonya kan gitu kan pernah yang gua marah besar tuh yang di tv itu gua pernah marah besar iya iya karena menurut gue gini lu pada gak bisa hidup cari duit tenang ya nyenggol orang aja gitu ngerti gak sih lu pada gak bisa hidup tenang iya tau udah besok-besok nih kalo ketemu orangnya pada belaga sayang apa kabar cuy gua mah gak demen dah iya gua mah kalo gua kagak demen gua gak demen bener alhamdulillah setiap program yang ada aruben ada aku kita gak pernah ninggal orang ya gak pernah gua mah gak pernah gimana nih di brownies mah kita hina-hinaan bayanya sendiri nah hina-hinaan saling hina-hinaan antarhoosh ngejatuhin satu sama lain iya gak ngejatuhin orang ya tanpa menyakiti orang lain ya iya bener karena memang udah ya emang udah deket gitu dan aruben tuh paling pantang banget kalo di acara dia bikin keributan paling pantang buat dia gua gak demen deh gua gak demen serah lu mau masuk ada gue apa gua harus keluar serah lu kalo mau mainin gua gak ada disitu itu prinsip baru dia bisa gila dia gak dateng dia gak dateng gak dateng gua gak peduli dia cabut dia cabut gak mikir tuh ntar gimane gak adain deh walaupun kadang ya mungkin kan resiko kita di benci atau di break list pasti tapi kalo gua mah gak af gua pengen nyari duitnya pengennya tenang dapet duitnya tuh gue apa ya gak mau jadi bener beban tau gak lo ungkitan lu ngapain nyari rejeki nyari kaki lu pergi anak lu di rumah nunggu ya orang tua nunggu tapi sampai sana kita gibahnya gak berhenti makanya lu juga untuk orang gak pernah tuh ya ya kayak ada juga ya gak ada ribut sama orang ya enggak enggak gak demen apa gimana ya ribut makanya gua berisik itu enggak tenang aja udah nyari duit dan alhamdulillah program yang kita ini ya panjang ya panjang alhamdulillah maksudnya sampai sekarang programnya masih selalu dengan nilai yang bagus iya jadi hasilnya bagus jadi ya seneng iya dan makanya gua gak pernah mau apa yuk kayak hal-hal yang menurut gue gua aja masih belajar masih bercermin iya nah kadang-kadang gua juga suka bingung juga ada orang lagi bermasalah terus dateng kesitu diundang dateng tapi gak mau ditanyain masalahnya gua juga suka bingung juga nah gua nanya apaan sama dia nanya apa jodiak nah itu juga nanya apa ya gue skobi kadang ya sebagai host juga bimbang lupa nah bingung banget itu bingung tapi gimana pun kalo kalo gua nih yang gua belajarin dari Aruben yang dia selalu bilang adalah kita jangan pernah melihat semua dari satu sisi yuk ini nih ini yang gua inget banget nih belum lama kita harus tau dari dua sisi kita harus cari tau dulu titik temunya tuh dimana ya kita gak bisa menyimpulkan atau menyalahkan satu orang misalnya kayak oh udah dia salah udah gitu kalo lu kan gak dicari dulu kenapa dia bisa dibilang salah oh dia begini oh dia begitu oh jadi kita gak boleh panas nih ya gak boleh apa lo lantai ini gua beneran enak ya ini gua nambah nih beneran enak beneran enak suka ya makanya kata adek gapapa deh 15 ribu udah kalo lu mau setiap hari lu mah justrip gapapa kalo lu bilang aja kalo pengen gapapa bayarnya belakangan gapapa ini sebenernya gua sih kalo semua lagi abis ya cuman kayaknya kayaknya kelihatannya takut gede ya tahan dulu hahaha suka gitu gak? enggak lu aja gak begitu gua mau gak malu sih lu masih aja enggak enggak gua kan suka gitu maksudnya jangan semua dulu ntar dikit-dikit dulu oh hahaha gitu kalo gua itu jadi dia selalu bilang jangan cepet panasan kita jadi orang jangan kuping tipis jangan kuping tipis kalo orang bilang A oh kenapa bisa jadi A dicari tau dulu ya itu ngeliat sisi kedewasaannya dari aruben pemikirannya yang gua tangkap kayak kita nih ya gua sekarang sama lu udah siang bareng malem kita udah dangdutan masing-masing ya iya iya lu kebon jeruk gua ke dan mogot iya tapi gua tiba-tiba pagi lagi siap-siap lagi dibikin rambut sama bibi lah ayo kenapa nangis nih dia nih nampil lagi dia nangis itu gua ntar dulu gua ntar-ntar dulu ntar dulu ntar dulu gua telaa dulu ya gua telaa dulu ini dulu dapet pendek-pendek dapet pendek-pendek gua baru dapet utuh semuanya itu di abis bronis jadi gua duduk dulu nonton kenapa sih awalnya nangis oh begini oh dari begini oh ini dari gitu jadi cari titik permasalahannya ya terus nih ya gua gatau kenapa ini gua gabohong ya satu satunya temen abis yang karena mungkin sama aruben dari rumah si perawan sampai sekarang lu punya anak umur 9 tahun sama dia biar kata ntar berantem ntar baik ntar berantem ntar baik kalo gua lagi ada masalah entah kenapa dia kontak ngelepon dimane lu walaupun ga ada ujuk-ujuk kalo dia nanya dimane lu lagi ngapain lu kenapa kok hati gua kayak gaenak lu ngapa kok lu bisa begitu ya ah sama gua bisa sama terus terkadang gua yang melepon dia ah kok lu bisa sama ya yu sama gua ngapa ya ah gitu ah lu bisa ini kagak boong nih kaya emang udah kontak gitu ya ah apa ya padahal kita jarang jarang cerita ya jarang ngobrol gitu maksudnya ketemu ya udah makan bareng udah abis itu kerja abis itu pisah karena emang udah pada kesipunya kesibukan sendiri-sendiri kan ya ah betul gua misalnya gini ada thumbnail orang lah yang ga pas gitu ya itu gua bisa bener-bener oh lu tunggu ya lu tunggu gua ya gua kaker dulu nih dimana nih balut itu kalo orang nembak kalo orang ngokang tuh dia ga salah ngerti ga? jeda ya nih lu udah lu diem lu inget ga tuh yang waktu itu tuh orang yang baca ini baca ini baca ini iya iya gua udah gemes banget ngeliatnya lu mah udah terang-terangan sama dia itu kayak udah sekretarisnya Tuhan iya kan langsung lu tegor bener-bener udah cukup kelar lu ya kalo sama gua mah gampang juga kalo gua udah kasih lo bae-bae udah tapi tetep ngotot ngotot nyolot demi sebuah keuntungan nah udah bener mau berantem lu ya jangan tanggung ya gua berantem ya ayo pokoknya pilihannya lu atau gue lu atau gue yang mati atau lu atau gue yang penjara gitu aja buat gue makanya kalo orang hidup tapi pada ngomong konten-konten yang ga ape tiba-tiba ngambilannya singgung-singgungan ngerti ga? rempet nama orang lagi itu maksud gue kayak pada hidupnya lupa sama dosanya pada ngerti ga? kayak udah pada tabungannya udah cukup hidupnya padahal udah ngeliat saldo udah paling cemas udah paling takut berkurang berkurang aduh ya ibu ngomongin saldo langsung gue juga paling takut kalo sama saldo kata ibu aduh aduh lu giliran susah mulu nah ga boleh lu takut mikirnya gitu karena perasaan lu itu ga perasaan yang gue gitu ngerti ga? gue juga ga ngomong apa-apa sama lu ibu telepon ga ada gue ngomong iya iya baru ngomong di rumah sakit doang yang pas itu doang engga gue mah ga ada ga ada gini karena menurut gue ya mungkin karena kan ayu ga punya abang laki-laki nih ga ada ini mungkin banyak kakak laki-lakinya ayu mungkin ada yang disana disini tapi kan disisi pekerjaan kan iya ada gue yang menjadi kepikirannya ibu betul siapa tau dengan gue kasih tau oh ibu ada yang ibu salah sangka kan iya tapi yang ibu omongnya ya bener makanya kadang-kadang gue suka negor yang bersangkutan iya atau hal yang menjawab kegundahannya hati ibu gitu iya yuk gue tuh setelah punya anak tau banget yang dirasain sama ayah tuh kenapa dia marah iya karena menurut dia gini gue yang nenteng-nenteng anak gue kayak ayah betul gue yang gini amal tapi hidup anak gue bener 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 nernyata kan kita ngerasa didorong gue ya iya apa kita dikatain ini apa gak apa-apa gue kalo terpene masalah gue pas selalu bilang jangan ngadu aruben apa ke igun ya karena pilihan dia dua kalo igun gak ngladenin larinya lu kalo lu gak ngladenin larinya igun tapi kalo lu gak pernah gak ngladenin lu ngladenin gitu maksud gue dia kan juga punya kesibukan ngerti gak? masalah juga dia banyak iya terus emak gue kerjaannya nyecer gue tau kan kalo ibu ibu kerjaannya nyecer mau tau ya ibu pokoknya gini-gini gini-gini udah ngadu kalo gak sambil nangis gak aci cuman gue asal pada tau iya kadang gini iya bener 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 sabar-sabar penonton sabar sabar jadi gini jadi kadang tuh ya aku sejujurnya kalo ngeliat ibu itu ya memang kayak orangtuaku sendiri gitu jadi ayu itu ya udah kayak adik perempuanku makanya selama aku masih bisa ngebelain ya aku pasti belain gitu tapi kalo aku bilang tiarap yuk udah diem dulu yuk ini dulu jadi buat aku ya karena sudah nganggepnya keluarga jadi wajar ya siapa tau kan suatu saat nanti aku dibantuin dipunya masalah tau cerita dapet saran dari ayah ibu sebagai orang tua yang udah lebih berpengalaman kan banyak cara gitu bener jadi ketika ada hal-hal yang kayak begitu yuk gua tuh udah paling keker-keker deh istilahnya nih mau apa nih ini dimana nih gua di pekerjaan-pekerjaan lu yang gak ini hati-hati ya ini si ini ya hati-hati itu gua udah pasti udah wanti-wanti ya gak? dari awal dari awal gua udah pasti wanti-wanti seneng mah seneng ngeliat lu sibuk gitu cuman terkadang ketika lu asik sama mereka lu mulai cair dengan mereka nah mereka suka lepas kontrol bener itu itu yang kadang-kadang iya 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 apa ya itu yang bikin lu khawatir ya iya iya karena kan ya perempuan itu kan ada PMS-nya bener ada ininya dan ini tapi kalo suasana hati dia lagi gak enak ayo itu kalo dia moodnya bagus dia tuh bisa lucu yuk banget-banget-banget dia bisa main tapi kalo dia lagi ada beban pikiran tetep dia lakuin pekerjaan itu tapi pasti gak maksimal jadi udah keliatan iya dia udah keliatan banget keliatan banget jadi bisa udah di keker dari depan aja dari dia nyanyi kalo di brownies dia dari dia nyanyi udah ketawa nih oh dia segini moodnya segini nih moodnya segini oh dia lagi all out nih dong itu enak maininnya makanya kalo di brownies kenapa gue masuknya paling terakhir nih misalnya walaupun gue suka di dalam kamera gue bilang gue nge-backup iya iya karena gue liat dulu oh igun moodnya lagi begini lu gini wendy gini nih oke jadi gue masukin ngikutin iramanya gitu kalo yang orang udah paham begitu tuh ada ilmunya kalo kita mah kan mikir-mikir udah jalan-jalan aja gak mikir gak apa iya lu berapa tahun sih ah berkarir ah? aku 9-7 ya jadi host lu 1 tahun umur lu dek 9-7 iya host ngetopnya baru mamma mia kalo sebelum mamma mia program gue banyak lu berapa tahun ah? lu perjalanan sebelum ngetop? aduh gua ngitung sebelum ngetop gak tau berapa lama tuh ya? mamma mia kan 2000an ya? iya 2000an iya 2000an iya amin hahaha rumahnya aruben sekarang lagi dibangun semuanya pake marmer dia lagi piang terus tangganya kayak piano bisa nyala beneran gak sih ah? malah kalo nyala lip lipnya ganti lagi lip yang ramah keluarga gimana sih ramah keluarga setiap keluarga masuk assalamualaikum hahaha gua juga gak rasa kali ya gimana sih ah? jadi kalo dia mati kalo dia mati lampu nih dia akan berhenti di lantai terdekat gak langsung ketutup total gitu oh jadi bongkar lagi bongkar lagi bongkar lagi udah terakhir nih tiba-tiba ayah ke mal kayaknya enak rumah kita eskalator lagi semua lagi mau apa lagi semuanya? jadi anaknya pintu tangganya piano tapi lu bayangin kalo diincep nyala gua bongkar lagi bongkar lagi bongkar lagi lah lu pikir kayak lagi main pasir-pasiran di pantai haruk gitu gimana nih ceritanya? lu tapi tuh pelan-pelan gitu berarti gede biayanya udah, udah deh yuk udah deh yuk pake udah-udah ton ini gak ada liburan ya udah gak ada liburan dan nikmati cinagara ya hahaha tuh pila sendiri iya oh yang kemarin lu bilang gua mau cuti kandi kemana lu ah? gua mah mau ke cinagara dimana tuh ah cinagara pila gue disono ada dia gila aja ketegas arah lu yang lewat ada liburan udah pada ribut semua nih ada pada ribut semua nih igun mau kemana ayo gua mah gak kemana-mana nanti aja gua habis bulannya pokoknya di gua mah kemana-mana deh tapi gua cuti ya atur gitu gua diem dulu ya gua mau ngeliat sawah diem dulu bongong vila diem dulu bongong ntar kita beli aja bu daerah situ bu masih murah aduh cinagara terus baik pengen beli abis enggak maksudnya kalo vila kita kan gak ada sawahnya deh kalo dia tuh jadi memang sawah seberang sawah samping sawah ya iya udah jadi burung gitu gua udah kayak kayak gini hap kita kayak dibuang gimana gitu ngerti ya burungnya burung ragil naruh burung sampai 50 burung hei sembarangan lo berapa udah 250 burung gue ooooh kan kandang burungnya gede gitu bayar agil hee semuanya bayar agil oh yaudah udah kiss you kita udah ngobrol-ngobrol maru ben jadi selama ini yang penasaran gue pengen tanya akhirnya udah dijawab maru ben yaa lu jangan bosen-bosen yaa enggak dong ibu ngeleponin ayangan emang begitu orang tua adem apain jangan ada ntar takutnya lu kesenin nenek nenek enggak enggak ya dia juga punya masalah hidup bu bukan ngurusin kita doang nih ini ini gini kalau ngomongin masalah setiap orang punya masalah tapi ketika kursi itu kita tempatkan lu tuh sebagai keluarga ya pasti menjadi prioritas jadi kalau ngikutin kita sibuk mas sibuk lu bisa enggak? enggak bisa tapi kalau ada acara keluarga yang emang enggak keluarga ya pasti kita pentingin gak? iya kita duluin gak? iya jadi gua sudah bisa mana yang gua sortir mana yang gua ambil mana yang gua buang gitu itu yang gua bilang ini enggak boleh ini boleh ini enggak boleh jadi udah bisa bicara diri sendiri gitu enggak tahu rasain gila-gilanya diri sendiri tau ini mesti gimane iya yaitulah butuh dengan pengalaman panjang KCTV yaudah yang mau tau keseruan apa yang aku penasaran aku tanya sama Aruben kalian jangan lupa nonton KCTV jangan lupa like share, komen, dan subscribe dan jangan lupa subscribe juga channel youtube nya Aruben iya MOP channel dan juga The Onsu Family ya MOP channel dan The Onsu Family bye 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 terima kasih Terima kasih telah menonton